Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan informasikan mengenai cara menggunakan oven tangkring khususnya pemula ya ini untuk kue bolu atau kue basah kenapa disebut kue basah karena memang bahannya itu terdiri dari campuran bahan kering dan bahan cair ya pertama letakkan batu bata atau behel kompor supaya panasnya merata lalu simpan oven di atasnya jadi seperti ini kemudian panaskan ya panaskan api besar seperti ini 10 menit nah jika akan masuk adonan jadi apinya dikecilkan menjadi di atas sedang sedikit ya tidak apa-apa seperti ini kemudian ini lubangnya ditutup saja itu juga tidak apa-apa namun jika ingin permukaannya coklat lima atau sepuluh menit terakhir itu teman-teman bisa dibuka ya ini kemudian karena punya saya oven tangkringnya kecil jadi untuk tidak sebesar yang model oven deck atau oven gas ya jadi loyang itu diletakkannya di tengah ya Hai jadi tidak semua rak bisa digunakan ada pertanyaan lagi gimana kalau adonannya banyak untuk adonan yang menunggu jadi saya sarankan jadi untuk sekali buat aja atau minimal dua kali ya takutnya nanti adonannya malah menjadi encer seperti itu maksud saya maksimal dua resep jadi waktu tunggunya enggak begitu lama cuma lebih disarankan lagi itu satu kele satu resep aja bikinnya nanti jika ingin bikin lagi buat baru gitu Hai mungkin itu saja informasi dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati